Ribuan warga Lampung Timur dihadang aparat saat akan menyerang warga di Lampung Selatan. Penyerangan ini buntut dari kasus kematian seorang pelajar yang diduga terlibat pencurian bersama dua temannya. Senin dini hari masa berjaga di jalur lintas Jalan Sutami, Lampung Timur. Polisi berupaya menghadang ribuan warga sekampung udik, Lampung Timur yang hendak menyerang warga desa Sindang Sari di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga sekampung udik mengamuk, lantaran tak terima dengan kematian S, pelajar 17 tahun, warga desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Sabtu malam. Kepada polisi, masa menuntut pelaku dan provokator yang mengakibatkan kematian korban S segera ditangkap. Saat itu korban S diduga hendak melakukan pencurian bersama dua temannya yang berhasil kabur. Meredam amarah warga, polisi melakukan mediasi dan meminta warga menyerahkan proses hukum kepada polisi. Hingga Senin Diniari, masa masih berjaga di jalur lintas Jalan Sutami, Lampung Timur yang berjarak 10 km dari desa Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sementara korban jenazah S telah dimakamkan pihak keluarga di desa Gunung Sugi Besar, Lampung Timur. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi melaporkan.